Sementara itu, Pemirsa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir lahar dan banjir bandang di Lumajang, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono juga memantau secara langsung proses normalisasi jalan dan aliran sungai yang rusak akibat terjangan banjir lahar dingin sumir. Khusus jembatan di perbatasan Lumajang Malang ditargetkan selesai dalam waktu 4 bulan. Sementara 4 jembatan lainnya masing-masing akan diserahkan pengerjaannya kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sebelumnya pemirsa terjangan banjir lahar dan banjir bandang mengakibatkan 5 jembatan putus, ratusan rumah terendam material lahar serta lebih dari seribu warga harus mengungsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!